Selamat pagi Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Hikmat Pagi Selasa 23 Juni 2020 Mari kita bersahati masuk di dalam doa bersama Bapak di surga, Bapak yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus Sungguh kami berterima kasih atas segala cinta Tuhan yang tidak pernah berhenti dan selalu melimpah atas kami Terima kasih hari ini kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk boleh menjalani hidup Dan kami mempercayakan segala sesuatunya di dalam tangan pengasian Tuhan Biarlah kami boleh menjalani hari ini dengan pimpinan firmanmu yang akan kami renungkan bersama-sama Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin Tema renungan sabda kita hari ini adalah Lamban mendengarkan Terambil dari kitab Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke sebelas Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan Tetapi yang sukar untuk dijelaskan Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Pernahkah Ibu Bapak mendengar nama Muhammad Suleman Harsono? Rasanya nama tersebut asing bagi kita bukan? Tetapi jika saya menyebutkan nama Haji Bolot Pasti Ibu Bapak sekalian segera ingat pada salah satu pelawak senior Indonesia Muhammad Suleman Harsono adalah nama asli dari Haji Bolot Pria yang lahir di Bogor pada 5 Maret 1942 Ia adalah seorang pelawak dan pemain Lenong Betawi Dalam setiap lawakannya, Bolot berperan Sebagai seorang yang memiliki masalah pendengaran alias Buddha Dan hanya mendengar kalau itu berhubungan dengan wanita atau uang Lawakan Bolot memang jenaka Membuat banyak orang terhibur dan bergembira Tetapi bayangkan Jika dalam kehidupan sehari-hari kita berjumpa dengan orang seperti Bolot Rasanya bukan hiburan yang kita dapatkan Tetapi kejengkelan Karena sangat susah untuk bisa berkomunikasi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Penulis surat Ibrani menegur para penerima suratnya Karena mereka dikatakan telah lamban dalam hal mendengarkan firman Tuhan Padahal ada begitu banyak hal yang hendak dikatakan kepada mereka Lamban mendengarkan disini bukan berarti Buddha Tetapi dapat diartikan mereka itu tidak tertarik Malas mendengarkan atau bersikap pasif Dahulu mereka pernah begitu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan Akan tetapi sekarang mereka amat susah untuk diajak Hal ini kemungkinan disebabkan karena hati mereka mulai tertarik dengan hal-hal yang lain Selain daripada Kristus Sikap lamban untuk mendengar ini membuat kerohanian mereka tidak dapat bertumbuh Mereka yang seharusnya dari segi waktu sudah dewasa secara rohani dan siap untuk menjadi pengajar Ternyata masih harus diberi susu karena belum mampu menerima makanan keras Dan belum dapat membedakan yang baik dan yang jahat Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Sikap yang benar dalam mendengarkan firman Tuhan itu sangat penting Bagaimana sikap kita selama ini saat mendengarkan firman Tuhan Jikalau kita mulai tidak tertarik pada firman Tuhan Mulai malas untuk mendengarkan firman Tuhan Atau bersikap pasif dalam artian Bersedia sih mendengarkan Tetapi tidak bersedia melakukan Maka jangan heran Jikalau kerohanian kita tidak bertumbuh Sebagaimana seharusnya Oleh sebab itu jemaat Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Marilah mulai hari ini Kita boleh didapati oleh Tuhan Sebagai pendengar firman Tuhan yang baik Yang aktif Sebab kita rindu Kita mengalami pertumbuhan secara rohani Semakin hari Semakin dewasa di dalam Tuhan Semakin mendapatkan hikmat Oleh karena pimpinan dan tuntunan firman Tuhan Sehingga kita juga dapat menjalani Hidup ini dengan bijaksana Kiranya Tuhan menolong setiap kita Amin Mari kita berdoa Bapak di surga ampuni kami Jikalau selama ini kami tidak menganggap penting Sikap yang seharusnya ketika mendengarkan firman Tuhan Kadang-kadang kami menganggap lalu kebenaran firmanmu Kami dengar sih Tapi kami tidak melakukannya Tapi hari ini kami diingatkan bahwa Ada hubungan yang erat Antara pertumbuhan kerohanian Setiap kami di dalam Tuhan Dengan cara kami mendengarkan firman Tuhan Berikan kami sikap yang baik Pengendalian diri Untuk betul-betul menyimak firman Tuhan Mempelajari Merenungkannya Dan melakukannya Di dalam kehidupan kami Sehingga kami mengalami pertumbuhan rohani Semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan Dan juga tambah bijaksana Sehingga dapat mengambil keputusan-keputusan Di dalam kehidupan ini Dalam pimpinan firman Tuhan Terima kasih Kami percayakan Kehidupan kami hari ini Hanya di dalam tangan pengasian Tuhan Yesus Kristus Amin Sama pagi Sama berkarya Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih